Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan pada kesempatan kali ini kami akan mengoparkan materi mengenai transformasi geometri Yakni materi mengenai translasi dan dilatasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nur Aisyah Sekarwangi dari kelompok 3 Saya akan menjelaskan pengertian dari translasi Translasi adalah transformasi geometri berupa sebuah titik dalam suatu bidang Atau ruang dipindahkan ke posisi baru Dengan pergeseran yang ditentukan Dalam translasi, titik-titik dalam suatu bangun geometri dipindahkan dengan jarak yang sama Dan dalam arah yang sejajar Selanjutnya, saya Syaila Alvira akan menjelaskan tentang pengertian dilatasi Dilatasi adalah transformasi yang mengubah bentuk bangun geometri Entah itu memperkecil atau memperbesar Tapi tidak mengubah bentuk asli bangunnya Dilatasi terbagi menjadi dua Yang pertama itu dilatasi horizontal Dilatasi horizontal adalah perkalian yang dilakukan dengan faktor skala yang sejajar dengan sumbu X Sedangkan dilatasi vertikal dengan sumbu Y Baik, saya Faris Alvira Di sini saya akan menjelaskan bagian dilatasi nilai K yang menggambarkan ukuran dan posisi bayangan Bisa dilihat, yang pertama itu ada nilai K lebih besar dari nilai 1 Maka bangun akan diperbesar dengan searah pusat dilatasi dengan bangun semula Dan yang kedua itu ada nilai K sama dengan nilai 1 Maka bangun tidak memiliki perubahan pada ukuran dan posisi Dan yang ketiga itu ada nilai K lebih kecil dari nilai 1 Maka bangun akan diperbesar berlawanan arah dengan pusat dilatasi dengan bangun semula Dan yang ketiga itu, yang keempat itu ada nilai 0 lebih kecil dari nilai K dan nilai 1 Maka bangun akan diperkecil searah dengan pusat dilatasi dengan bangun semula Dan yang kelima itu ada nilai minus 1 lebih kecil dari K dan lebih kecil dari 0 Maka bangun akan diperkecil berlawanan arah dengan pusat dilatasi dengan bangun semula Dan yang terakhir itu ada nilai K sama dengan minus 1 Maka bangun tidak memiliki perubahan pada ukuran Namun berlawanan arah dengan pusat dilatasi dengan bangun semula Baik, saya Elia Mutmena akan membahas salah satu contoh dilatasi Sebelum kita membahas contohnya, yang harus kita ketahui adalah rumus dilatasi vertikal Yaitu Y sama dengan K kali FX Langkah selanjutnya, yaitu kita masukkan nilai K menjadi nilai 2 Dan FX-nya kita ganti dengan persamaan garisnya Yaitu X kuadra ditambah 2X kurang 1 Setelah itu, kita kali masukkan dengan persamaan garisnya 2 kali X kuadrat yaitu 2X kuadrat 2 dikali 2X yaitu 4X 2 dikali minus 1 yaitu minus 2 Inilah hasil dari dilatasi vertikal Selanjutnya kita mengarah ke dilatasi horizontal Nah, sebelum membahas contoh soal dilatasi horizontal Rumusnya yaitu Y sama dengan F kali KX Kita masukkan ke persamaan garisnya Jadi 3 dikali X kuadrat ditambah 2X kurang 1 Langkah selanjutnya yaitu 3 dikali 3 kali X kuadrat menjadi 9X kuadrat Ditambah 2 dikali 3X menjadi 6X dikurang 1 Jadi hasil akhir dari contoh dilatasi horizontal yaitu 9X kuadrat ditambah 6X dikurang 1 Perkenalkan nama saya Milan Aurelia Pirade Nah, disini saya akan menjelaskan tentang translasi Namun pertama-tama saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan persamaan garis Dari titik koordinat yang telah ditentukan Yang pertama itu kita untuk mencari persamaan garis Kita akan menggunakan rumus gradient Rumus gradient itu M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1 Nah, setelah itu kita tentukan yang mana Y2 dan yang mana Y2 Y1 Yang mana X2 X1 Nah, disini A kita andaikan sebagai X1 Y1 dan X2 Y2 itu B Nah, kemudian kita bisa masukkan ke dalam rumus Y2 disini adalah 0 Dikurang dengan Y1 itu adalah 4 Per X2 disini adalah 2 Dikurang dengan X1 disini adalah 1 Hasilnya itu min 4 per 1 Atau min 4 Nah, kemudian setelah mendapatkan gradientnya Kita masuk kepada rumus mencari persamaan garis Yaitu Y kurang Y1 Sama dengan M Dikali dengan X kurang X1 Nah, setelah itu kita masukkan Angka yang telah kita dapatkan Pertama itu Y dikurang Y1 Yaitu 4 Kemudian M nya itu tadi adalah min 4 Dan X dikurang X1 X1 yaitu 1 Nah, kemudian Kita kalikan masuk min 4 ke dalam sini Min 4 kita kali dengan X Yaitu min 4 X Kemudian min 4 dikali min 1 adalah plus 4 Nah, setelah itu kita dekatkan yang memiliki variable X dengan Y kita dekatkan dengan memindahkan X ke ruas kiri Yaitu menjadi Ini kan disini min 4 Setelah berpindah ke kiri Dia akan menjadi positif Menjadi positif 4 X Ditambah dengan Y Kemudian 4 di ruas kanan turun Dan di ruas kiri min 4 berpindah menjadi positif 4 Nah, kemudian 4 X ditambah Y Menghasilkan 8 Ini adalah hasil dari mencari persamaan garis Kemudian ada contoh soal translasi Tentukan hasil translasi fungsi linear X kurang 2 Y tambah 4 sama dengan 0 Yang ditranslasikan oleh 2 dengan 0 Nah, sebelum itu kita akan Sebelum masuk ke dalam persamaan garisnya Untuk mencari persamaan garisnya Kita harus mencari tahu X dengan Y-nya Dengan rumus X aksen Y aksen Tambah dengan X Y ditambah dengan AB Nah, A disini itu adalah 2 Dan B disini adalah 0 Maka dapat kita tuliskan X aksen Y aksen Sama dengan X Y tambah 2 dan 0 Kemudian tambahkan X tambah 2 Y tambah 0 Maka X aksen Y aksen X tambah 2 Dan Y tambah 0 Kemudian Karena kita mencari X Maka kita dapat tuliskan X aksen sama dengan X tambah 2 Karena X dicari Maka X akan berpindah ruas Sehingga X sama dengan X aksen Dikurang dengan 2 Nah, kemudian Sama seperti X Kita akan tuliskan Y aksen Sama dengan Y tambah 0 Kemudian kita akan Pindahkan Y Di ruas sebelah kiri Sehingga Y sama dengan Y aksen Dikurang dengan 0 Nah, kemudian Kita akan Masukkan Masukkan Atau substitusi X dengan Y Ke dalam Perseman ini X kurang 2 Y tambah 4 Sama dengan 0 X kita ganti Dengan X aksen kurang 2 Kemudian Y kita ganti Dengan Y kurang 0 Y aksen kurang 0 Tambah 4 Sama dengan 0 Nah, kemudian Kita turunkan X aksen kurang 2 Dikurang Min 2 kali Y aksen Itu Min 2 Y aksen Min 2 kali Min 0 Hasilnya Positive 0 Kemudian Ditambah dengan 4 Tambah dengan 0 Kemudian Kita dekatkan Yang memiliki Variable Yaitu X aksen Dikurang 2 Y aksen Kemudian Min 2 Kita tambah dengan 0 Yaitu Hasilnya tetap Min 2 Min 2 Ditambah 4 Hasilnya Positive 2 Sama dengan 0 Ini adalah hasilnya Kemudian Kita akan Bilangkan Aksennya Menjadi X kurang 2 Y Tambah 2 Sama dengan 0 Atau dapat Kita tuliskan X kurang 2 Y Sama dengan Min 2 Ini adalah hasilnya Ketiga ini Memiliki Arti yang sama Hanya penulisan yang beda Terima kasih Itulah tadi Materi yang telah disampaikan oleh Kelompok kami Terima kasih telah menyaksikan Tetap semangat Tetap sabar Matematika itu mudah Terima kasih Terima kasih